Halo semuanya, selamat datang ke channel Rineh Tutorial Channel yang membawa suruh PC, Android, dan lain-lain Pada video kali ini, kita akan menjawab sama-sama bagaimana cara membuat grafik di Microsoft Word Excel So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kita tombol subscribe di bawah dan tonton video ini sampai habis ya guys ya Nah, jadi tuh disini kita langsung aja buka Microsoft Excel Dan kita langsung bikin datanya, misalkan data registrasi gitu kan Regis, registrasi murid Nah, disini kita buat datanya, dimana kita yang pertama itu nomor Nomor, nama, kelas, dan jumlah 1, 2, 3, 4, 5 Nama, kita disini nama Andi, Randi, Yudi, Jaki, Lipa Nah, disini kelasnya itu 8, 8, 8, 8, 8 Ini enggak, 8, 9, 6, 7, dan 10 Kemudian jumlahnya ini, misalkan 90, 91, 92, 83, 21 Nah, lalu bagaimana cara membuat Sebentar guys, ini kita pindah kesini Lalu bagaimana cara membuat data ini menjadi sebuah grafik Dengan cara, ini kita blok dulu, kita rapihin ya guys ya Kita rapihin, kalau udah Disini kita langsung aja klik insert Kemudian disini akan ada pivot chart Atau bisa jadi, atau kalian bisa klik yang ini Ini mana aja nih guys, misalkan grafik line Ini kita bikin 2 data Habis itu, ini kita giniin, klik 2 kali Nah, disini tuh ada select data Ini kalian klik select data Kemudian kalian drag aja Atau klik data mana yang mau kalian ambil Misalkan dari ini, ke bawah gitu kan Ini kalian shift sama pesarah aja Kemudian data yang kedua, ini Atau misalkan 2 data, ini klik CTRL Habis itu klik lagi, 2 Habis itu kita ke bawah Gitu kan, lalu ini klik Klik, habis itu kita shift Salah guys Nah Lalu guys, kan ini, 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 ini Nah, udah ini, kayak gini nih Klik OK Dan kalian bisa lihat grafik lainnya Seperti ini Jadi sekali lagi guys Kita buat sekali lagi Kita bikin ulangin Taranya klik insert Terus pilih grafiknya Misalkan ini line Kita pilih line Kemudian klik 2 kali ini Nah, disini ada bagian select data Nah, habis itu kalian klik CTRL Spasi datanya yang mau diambil Misalkan ini kita kelas sama jumlah Jadi datanya itu dari 8 CTRL, klik kiri Habis itu CTRL, klik kiri lagi Di bagian jumlah Kemudian kalian shift Ke bawah Nah, udah, habis itu klik lagi Shift ke bawah Kalau udah klik OK Dan datanya seperti ini guys Dan tidak muncul Nggak ada, tadi ada kesalahan Jadi kita mulai lagi Kesini, kesini Select data Kalau buat Tenang aja guys Ngesek khawatir Ini gini Oke Dan muncul datanya Jadi intinya Ketika select data Itu kalian block aja nih Data mana yang mau kalian ambil Habis itu udah deh Muncul datanya So, mudah banget Bukan cara membuat grafik Di Excel So, terima kasih Sudah nonton video ini sampai habis Dan jangan lupa Ketomong like Share dan subscribe Thank you for watching And bye-bye Sub indo by broth3rmax